Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai Selamat datang kembali ke channel Superija pada video kali ini kita akan belajar cara pemograman bahasa asli untuk menghitung nilai total dan rata-rata dari SWOT bilangan ada pun bilang aja dimasukkan melalui keyboard bebas teman-teman nah nanti kita akan gunakan program super ulangan for Oke teman-teman yuk kita ikuti video pembahasannya jangan lupa ya klik tombol di bawah ini terima kasih a few moments later Halo assalamualaikum hari ini kita masuk lanjutin ke pemograman sih ya kita akan masuk ke setiap ulangan ya pakai gunakan informasi saya akan share dulu yang kelima nah ini dia Hai ini juga ya dia ngitung total dan rata-rata dari tiga bilangan ya ini sampelnya tiga bilangan bisa 100 bisa 200 bilangan terserah ya Nah ini hasilnya sini yang kita akan apa buat programnya ya jadi eh bilangan 123 nah datanya ini bilangannya bebas dimasukin ya berapapun gitu ya berapapun dimasukin sehingga nanti akan programnya akan menghitung total eh bilangannya ada berapa sama rata-ratanya berapa gitu ya Nah jadi eh kalau kita hanya masukin di sini di sini nulis kayak gini bisa saja tapi manual ya banyak ini ya kalau ini kan bebas kita bisa tadi bisa banyak ya bisa 100 bilangan berapa seserah makanya kita pakai program struktur perulangan for ya eh berarti eh kalau yang eh bilangan satu ya bilangan satu yang ini ini tipe datanya apa ini Atau 23 berarti tipe datanya apa integer ya integer kalau ini Oh flood flood ya oke ya jadi ada dua bilangan nanti ada tipenya ini integer ini flood ini juga bisa kita masukin yang flood aja ya sehingga nanti bisa atleta-retanya setel sini oke nah ini berarti eh tekniknya setiap kita buka lagi ya Nah kita buka lagi yang kita saya file new aja ya file new project saja lagi supaya ada nyimpan yang lain ya Sama-sama ya saling dibuka ya kita latihan kuram sinya nah berarti yang pertama ada dua ya tadi ya ada dua datanya ya misalnya yang pertama berarti data yang pertama integer misalnya pakai I misalnya ya Nah i di koma yang kedua ada flut gitu ya ada flut ya yang koma-koma bilangannya misalnya tipe datanya j gitu ya Nah apa lagi nanti flutnya dua yang total sama rata-rata nah ya total sama rata-rata ini footnya ada ada pakai foot juga ya ini ya Nah misalnya kita kasih ini bacanya apa dia apa dia ya Misalnya ya misalnya ya Hai tapi ini saja Hai berarti misalnya y nah ye total misalnya ya sama satu lagi eh apa misalnya kita bisa nulis total bisa kita bisa angka juga juga bisa misalnya jika mate misalnya Oke kita bikin saja dulu ya Nah berarti Kita berarti masukin For ya Nah kita pakai program for For apa Nama apa I sama dengan 1 Nah sama dengan 1 ya Kenapa sama dengan 1 kita lihat Ya Pertama entry bilangan 1 2 3 nya dia ini akan nusun sendiri ya Nah urutan 1 berapa 2 berapa 3 berapa Berarti mulanya dari 1 gitu ya Berarti disini I sama dengan 1 Titik koma Sampai berapa I kurang dari sama dengan 3 I kurang dari sama dengan 3 ya Khusus yang ini ya Hanya 3 bilangan tadi kan datanya ya Habis itu titik koma Di I plus plus Oke Gak usah pakai titik koma Langsung Lanjut lagi For dalam for ya For lagi ya Nah ini Misalnya Disini Ini kan Datanya ini Akan di Jumlahkan ya Yang kedua itu Yang kedua itu Yang sebelahnya ya Ya sebelahnya Sebelahnya itu Misalnya kita pakai K misalnya ya Nah ini kita masukin Berarti I koma K Misalnya ya Nah berarti Yang satunya lagi For nya Misalnya K dimulain Sampai dengan 0 Gitu ya Titik 2 Misalnya ya K Lebih kecil Misalnya ya Lebih kecil Sampai dengan 2 Ya ini Abis itu Kemudian K nya Dijumlahkan Plus plus ya Plus plus Oke Nah ini baru kita Masukin nih Ya Kita masukin ya Jadi disini Dibajan masukin Kita buka aja dulu Buka kurung ya Buka kurung Sini ya Ya Buka kurung Sini kita Cetak nih Print F Gitu ya Nah print F Apa yang dimasukin Koma Kita lihat dulu Apa yang di Ini kan Entry bilangan ya Nah ininya satunya Nanti kita baca Entry bilangan Ya Entry Bilangan Nah Tipe datanya apa Bisa Persen D Interject itu bisa Persen D Bisa Persen I Bisa juga Gitu ya Saya mau pakai yang I Sekarang ya Kemudian Titik 2 Ya Ini Koma dibacanya Koma I Nah karena kan dia baca nih 1 2 1 2 3 Gitu ya Sampai 3 Kemudian Apa lagi Titik koma Ya Kita lihat lagi disini Kemudian ini Masukin bilangan dari Keyboard ya Nah Masukin bilangan dari Keyboard Bebas ya Ngacak Berarti Kalau baca dari Keyboard Pakai apa Kalau baca dari Keyboard Scan Scan F gitu ya Nah pakai Scan F Scan F Scan F Scan F Nah ini Kita Ini bilangannya Tadi Tadi I sama Jadi i sama J ya Pakai Jadi pakai Flute Flute Simbolnya apa Persen Sen F Nah betul Persen F Ya Setelah ini Komak gitu ya Jangan lupa pakai N ya N Misalnya NJ Nah ini Buat dibaca Yang satunya lagi Ya Nah Kemudian Ngapain dia Ini kan Baca nih Ya Udah baca Bilangannya Kemudian Maka Untuk Kan nanti Dia akan Di Apa Di Total ya Saya tulis dulu Di sebelah sini Misalnya Print F Ya Kita tulis dulu aja Yang disininya Ngapain dia Totalnya ya Total sama Rata-rata Ya Berarti Print F Ya Supaya dia kebawah Misalnya pakai Backslash N Total Titik 2 Sama dengan Dia berapa Komah nih Ya Ininya Berapa Desimal 2 Ada 2 ya Nah ada 2 ya Berarti Nulisnya apa Persen Ya Titik 2 F gitu ya Nah koma Nah misalnya Kita kasih Tadi namanya Total itu T ya Misalnya total Bisa Kita tulis total Misalnya Kalau ini kita tulis total Berarti disininya Disininya total ya Nah diatas ini Ini total Total gitu ya Berarti Totalnya Ngapain dia Misalnya hasilnya apa Y Misalnya ya Misalnya Y Sama dengan Maksinya apa Kalau total Ya ini Ini buat Bacanya total ya Kemudian Saya mau nampilin Satunya lagi Apa nih Total kan dijumlahin Semua ya Rata-rata Ya Kalau rata-rata Total dibagi jumlah Bilangan Nah total dibagi jumlah Bilangan ya Oke Misalnya R nya Rata lah ya Udah Y aja dah Y sama rata-rata lah ya Total berarti Dibagi Jumlah bilangannya Nah jumlah bilangannya Ada berapa Gitu ya Nah disini kan Kan dari Ada Tiga ya Tiga bilangan ya Satu dua tiga Nah ini kan dibacanya nih Nah ini dibacanya nih Ini bilangannya Buat membacanya Ya Berarti ada tiga Berarti total dibagi K Total dibagi K Ya Udah dibagi K Maka kita Bisa Kita buat lagi nih Berarti Rata-ratanya Ya Rata-ratanya Ketik dua Apa Persen Ketik dua F ya Dua F Koma apa Y Y betul ya Karena kita Ini kan Disini ya Oke disini Kemudian Disininya Ini kan sudah Terata ya Nah ini yang Di Totalnya belum Dijumbahkan disini nih Ini kan baru baca ya Baru baca Print F gitu ya Nah Kemudian ngapain Dia sekarang Misalnya Di total itu Berarti ngapain Total itu kan Jumlahin semua Bilangannya Iya kan Iya Berarti Remusenya total Sama dengan Apa Total Ditambah Ditambah apa Bilangannya apa Yang dijumblahkan O K Eh Yang mana J J Kan ada ini Totalnya kan disini Ya Jumlahin bilangannya Dimasukin disini kan Iya Nah Berarti kan Ini J Nyimpennya kan Berarti Total ditambah J Iya Tambah J Gitu ya Berarti koma Habis itu apa lagi Nah I nya di Kita jumlahkan lagi nih I nya Ya Misalnya I sama dengan I Tambah Ya Satu Jadi Setiap itu dia akan Nambah lagi ya Oke Setiap ini Ya jadi Dia akan baca di totalnya Kalau yang disini Baca Bilangan Bilangannya ada dua Ya Bilangannya ada dua Tadi ini I Ini J Gitu ya Nah ini I Ini Ini J Sehingga kemudian Disininya Ini bilangannya I Awalnya datang pertama Ini J nya Ini buat Dimasukin di Apa Keyboard nya ya Nah ini Buat Yang hitungnya nih Ada berapa Bilangan Yang akan Dijumlahkan Nantinya Oke Nah Sini kita Kita coba Jalankan ya Kita compile Oke LL nya 0 LL nya 0 Kita jalankan Exit Kita run Nah Oke Nah ini Oke Udah kelihatan nih Nah Ya udah Bagus Berapa bilangannya Nanti di bilangan satu Berapa 6 6 ya Nah oke Sekarang Oh Total 6 Totalnya 6 Sudah Masuk Kita Lihat lagi Kenapa Dimasuk Bacanya Bilangannya Oke Nah Ini Totalnya Dia Wow Dimulai Dari 0 Lalu ya Oke Sambil dengan 0 Ya Ini totalnya Berapa Belum tahu Kita masukin Lalu Totalnya 0 Lalu ya Kita bisa Masukin disini Sebenarnya Total Sambil dengan 0 Oke Kita coba Compile lagi Oke Masuk Result Ketaran Oke Ulang Sudah bagus Berapa 6 Ya tadi Dia langsung Ngebaca Lalu Ayo Ayo Kenapa ini Print F Print F Print F totalnya Kekusi yang ini Kekusi yang ini dulu Kalau sudah selesai Baru kesini Dia Ini Jangan disini Ya Nutup kurungnya Nah Nah Tutup kurung Disini Oke Nah Jadi Dia ngerjain ini Dulu nih Nah Ngerjain ini Sudah selesai Baru kesini Dia ininya Tadi Nutupnya Berarti Salah Dia harusnya Ya Coba Kita coba Lagi ya Kita compile Apa bedanya Kalau Tutupan ini Disini Oke Aits Belum kelihatan Ya Nah Sudah bagus 6 Tadi ya Nah Andri Bilangan lagi Yang kedua Berapa Dua 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 Yang ketiga Satu Satu Ya Berarti Kalau satu Berapa Jadinya Rata Totalnya 9 9 Ratanya Ratanya 3 3 Nah Ya Oke Iya Ini Ini Dia Sama Ya Alhamdulillah Sama Oke Eh Sama Dia Kita Tes Lagi Saya Akan Tes Lagi Disini Sekarang Nah Saya Akan Panggilin Yang Lain Wah Muhammad Fakir Setiawan Wah Api Dia Ahmad Bagus Awas Awas Bilangan Satu Berapa Awas Siapa Ya Berapa Masukin Bilangan Satu Berapa Tiga 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 Kedua Tiga 150 Bisa Susah Berapa Bilangan Kedua Tujuh Pak Tujuh Ya Bilangan Tiga Lima Lima Totalnya Berapa Jadinya Lima 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 Ya Oke Ya Ratanya Lima Total Lima Satanya Lima Oke Suai ya Belum Kelihatan Oh Belum Kelihatan Ya Ada Setadi Ya Kayak Ini Sekarang Satu Lagi Tapi Masukin Bilangannya Pake Float Ya Koma Koma Nah Lalu Berarti Disari Lagi Oke Ajis Yang Lagi Main Game Jis Ya Pak Berapa Jis Bilangannya Jis Maaf Pak Aku apa Tadi Pake Bilangan Float Ya Bilangan Satu Masukin Berapa 50 Pak Ya Pake Float Bilangannya Berarti 50 Koma Berapa Koma 27 Pak Wah Banyak Ini Koma 27 Bilangan 2 25 Koma Delapan 25 Koma Delapan Selain Tiga 74 Koma Tiga 74 Koma Tiga Ya Nah Itung Benar Tidak Total 7 10 13 3 1 9 10 0 1 Ya Total Hasil 50 Koma 37 50 12 Ternyata Bisa Ya Ya Berarti Ternyata Bisa Sudah Yang Pake Bilangan Float Sama Bilangan Integernya Oke Disini Ada yang Ditanyakan Pak Tadi Sama Dengan I plus 1 Buat Taman Gimana Yang I Sama Dengan I Oke Kita Buktikan Saja Ini Kita Mati Saya Matikan Ya Saya Matikan Ya Biar Karakter Ya Ininya Komen Nggak Dibaca Kan Kalau Komen Nggak Dibaca Ya Saya Compile Ya Sayaran Oke Ya Kita Ulang Lagi Ya Ya Beragas Tidak Berapa Sudah 8 8 Ya 5 Berapa Lagi 7 7 Nah Begitu Lagi Ya 3 4 5 Nggak Selesai 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 Sampai Sini Ujung-ujungannya 1 2 3 Oke Jadi Paham Nggak Jadi 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 Nggak Langsung Ditambahkan Dia Yang Setambahkan Tapi Dia akan Baca dulu Sampai 3 Kali Satunya Sampai 3 Kali Duanya Sampai 3 Kali Tidak Sampai 3 Kali Lalu Diselesai Ini Ya Bilangan 1 Bilangan 1 Lagi Bilangan 1 Lagi 3 Ini Bilangan 2 Baca 2 3 3 Tambah Itu Ya Kalau kita Lihat Lagi Tadi Programnya Ya Jadi Ini Ya Tadi Yang Kita Nonaktifkan Yang Ini Tadi Hasilnya Akan Berbeda Dia Nah Ini Kita Hapus Lagi Jadi Dia Disini Ketika Dibaca Bilangan I Disini Nah Disininya Dia Ditambahkan 1 Tambah 1 Balik Lagi Kesini Ini Kan Buat Yang Disini Sudah Nih Disini 2 3 Sampai 0 12 Gitu Ya Bisa Dari 0 Dianggap Dari 0 Pertama 1 2 3 Kali 3 Kali Dia Baca Bilangan Nah Disini Kemudian Baru Masuk Kesini Kalau Ini Udah Selesai Balik Lagi Kesini Baru Kalau Nggak Pakai 4 Di Dalam 4 Itu Bisa gak Dalam 4 Ini Saya Matikan Sini Matikan Coba Kita Matikan Berarti Dia Nggak Baca Bilangan Nggak Tahu Berapa Jumlah Bilangannya Berapa Bilangannya Yang Akan Ditambahkan Oke Datas Misalnya Belum Kelihatan Oh Iya Maaf Oke Berapa Misalnya 22 23 24 Ya Nah Selesai Ya Oh Udah Oke Ya Jadi Udah Cuman Hanya Dua Saja Sudah Selesai Ininya Oke Jadi Itu Yang Buat Tulangan Ada Lagi Yang Ditanyakan Jadi Ini Saya Balikin Dulu Nah Saya Akan Simpen Dulu Nah Amat Oke Ya Mungkin Ada lagi Nggak ada yang Tanyakan lagi Ya mungkin Itu saja Dapat Saya Sampaikan Hari ini Atas Ketanya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Makasih 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 Ya